Direktur Reskrip Um Polda, Jawa Barat, yang kami hormati Pembes Chris Busung dari Densus 88, yang kami hormati Kapores Bogor, AKB Perio, dan Kasat Serse, Pores Bogor Dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media Hari ini, saya akan menyampaikan press release terkait Peristiwa meninggalnya Bribda IDF Akibat tertembak oleh Bribda IMP Pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 01.40 WIB Bertempat di kamar 1-1 Rusun Polri Cikeas Jalan Akses Tol Cibangis Cikeas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Telah terjadi peristiwa Meninggalnya Bribda IDF Akibat tertembak oleh Bribda IMP Peristiwa tersebut Sedang diproses pidananya Oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat Dan proses kode etik oleh DIP Propam Polri Olah TKP telah dilaksanakan oleh Polres Bogor Dengan melibatkan unsur pendukung lengkap Yang terdiri dari tim TKP Inavis Tim Dokes Juga mengamankan CCTV Bukti 1 unit senjata api rakitan ilegal 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP Kemudian baju korban dan lain-lain Hasil pemeriksaan penyidik Polres Bogor Ditemukan unsur kelalaian oleh Bribda IDF Bagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUH pidana Dan atau pasal 338 KUH pidana Namun juga akan dilapis dengan undang-undang darurat RI nomor 12 tahun 51 Terkait tentang kepemilikan senpi dan senjata tajam tanpa hak Dipropam Polri Telah melakukan gelar perkara Yang melibatkan Satkar terkait Yaitu Dengan hasil gelar perkara menetapkan dua terduga pelanggar Atas nama Bribda IM dan Bribka IG Melakukan pelanggaran kode etik kategori berat Dan dilaksanakan Patsus Atau penempatan khusus Di ruang sel Patsus Biro Propos Di Propam Polri Certa proses penyidikan tidak pidana Oleh Polres Bogor Polda Jawa Barat Tetap dilaksanakan Penjelasan di atas Ditemukan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Bribda IDM Pelangi Bribda IM dan Bribda Bribka IG Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor tahun 2003 Pasal 8 huruf C Pasal 10 ayat 1 huruf F Pasal 10 ayat 6 huruf A Dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 Terhadap kedua personel tersebut Tadi lagi saat ini Kedua terduga pelanggar tersebut Telah dilakukan Patsus Di Biro Propos Di Propam Polri Habis sampaikan Polri berkomitmen Menindak tegas Dan objektif Dalam peristiwa ini Dan saat ini Dalam proses pidana Juga proses kode etik Profesi Polri Baik rekan-rekan Itu yang kami sampaikan Bersama kami ada Kapolres Ada Dirbidum Direktur Reskrip Um Polri Jabar Bila ada yang ingin ditanyakan Silahkan Dari kanannya Oke yang lain Ada pengamat yang menilai Untuk melibatkan pihak eksternal Untuk menelidiki kasus ini Nah kemudian Apakah dari pihak Polri sendiri Akan mengikuti rekomendasi ini Untuk mencegah Apa rekomendasinya? Melibatkan kek eksternal Pertama keluarga Untuk ikut mungkin Ikut otopsi Kemudian diundang rekonstruksi Dan segala macam Untuk mencegah terjadinya Asumsi politik yang tidak objektif Belajar dari kasus saluran kembali Oke Dukup ya tiga dulu ya Sebelum dijawab Kami persilahkan Pak Kapolres Bogor Untuk menyampaikan kronologisnya dulu ya Terima kasih general Atas waktu yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam maaf Swastiastu Nambuh budaya Salam kebajikan Salam presisi Mohon izin kepada teman-teman media Kami akan Menjelaskan kronologis kejadian Yang mengakibatkan Keluarga meninggal dunia di Jamatan CKS Gunung Putri Yang pertama Waktu kejadian Yaitu Minggu Hari Minggu Tanggal 23 Juli Tahun 2023 Pukul 01.40 Waktu Indonesia Barat Untuk TKP-nya Aspo Polri Jalan Akses Tor Cimanggis CKS Kudik Jamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat Kronologis kejadian Pada hari Minggu Ulangi Pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 Pukul 20.40 Waktu Indonesia Barat Di Rusun Polri Tersangka IM Bersama Saksi AM Dan Saksi AI Berkumpul Di Kamar Saksi AM Saat berkumpul tersebut Mereka bertiga Mengkonsumsi Minuman keras Dan Tersangka IMS Menunjukkan Senjata api Yang dia bawa Kepada Dua saksi tersebut Yaitu Saksi AM Dan Saksi AI Dalam Keadaan Magazin Tidak Terpasang Setelah Menunjukkan Kepada Saksi AM Dan Saksi AI Tersangka IM Memasukkan Senjata api Yang tadi Ditunjukkan Kepada Dua orang Saksi tersebut Kedalam Tasnya Dan Sambil Memasukkan Magazin Kedalam Tas Dari Hasil Rekaman CCTV Yang kami Dapat Menunjukkan Pada Pukul 01.39 Menit Lewat 09.9 Detik Korban Ide Memasuki Kamar Saksi AN Dan Menurut Keterangan Saksi AI dan AN tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi itu ditunjukkan kepada korban ID saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut mengenai meletus dan mengenai leher korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan menembus ke tungkuk belakang sebelah kiri setelah itu terlihat pada rekaman CCTV saksi AN dan saksi AY keluar dari TKP pada pukul 01 lewat 43 lewat 01 detik jadi perkiraan kejadian berdurasi dari masuk sampai ada saksi yang keluar selama 3 menit lewat 53 detik akibat kejadian tersebut korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit teman-teman media yang kami hormati korban atas nama ID 20 tahun merupakan anggota Polri saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Pores Bogor sebanyak 8 orang saksi dan barang bukti yang telah kami cita yaitu pertama rekaman CCTV rusun asfal tersebut yang kedua adalah satu kucuk senjata api jenis pistol rakitan non-organik satu buah selongsong peluru kaliber 45 ACP satu buah proyektil peluru kaliber 45 ACP handphone korban handphone saksi handphone pelaku dan yang lain-lain lalu Pores Bogor menetapkan jumlah tersangka sebanyak dua orang sementara masih dipaksus di di propam Mabes Polri dengan inisial IMS umur 23 tahun pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api yang kedua inisial IGD umur 33 tahun Polri sebagai pemilik senjata api pasal yang kami terapkan yaitu untuk tersangka IMS pasal 33 338 dan atau 359 KUHP dan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 untuk ancaman pidananya pidana hukuman mati atau hukuman penjara sumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun penyidikan kami laksanakan di Polres Bogor demikian jadwal yang dapat kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya nanti rekan-rekan pertanyaan rekan-rekan dijawab ya terkait pidana sekali lagi ini kasus etiknya ditangani oleh dipropam Polri kenapa? karena terduga pelanggar merupakan anggota Densus 88 antiteori Polri dan merupakan sakker di bawah Mabes Polri sehingga penanganan etiknya dilakukan di dipropam Polri sedangkan kasus ini ditangani di Polres Bogor karena lokus dilektinya di wilayah hukum Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat di wilayah hukum Polda Jawa Barat ya sebelum pertanyaan yang lain tadi ada 3 pertanyaan yang sudah diajukan kami bersilakan di Reskrim Polda Jawa Barat untuk menjawab terima kasih yang pertama tadi menanyakan terkait dengan asal senjata api jadi dari penyidikan yang kita lakukan senjata ini dipikirkan oleh IMS namun itu pengakuannya adalah milik IG nah saat ini kita masih melakukan pendalaman nanti kita akan lakukan konfrontir terhadap 2 orang ini tentang asal-usul senjata kemudian yang kedua terkait tadi ada pertanyaan terkait bisnis senjata sejauh ini kami belum menemukan transaksi senjata api kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi dan tersangka sehingga sehingga nanti 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 kita bintangkan lebih lanjut kemudian yang ketiga terkait dengan keluarga korupan yang memang ingin dilakukan penyidikan secara transparan kami pada prinsipnya pihak Polres Bogor akan melakukan penyidikan secara transparan jadi dipersilakan nanti bihak keluarga boleh melakukan komunikasi dengan penyidik sehingga nanti kita bisa membuka hasil penyidikan hasil utopsi secara transparan demikian jawaban dari kami terima kasih tiga lagi ya disini ya oke ini tiga coba silakan penyidikan karena supaya kalau memang ada kesesiwa kemembakan kita berubah tadi juga soal kunji yang ditetapkan sebagai kesarka memang akan penyidikan tapi mungkin bisa dibilaskan lagi pada saat resi itu langsung posisi IG dimana mungkin bisa dibilaskan lagi terus ini inisial kita biar sama ya bahwa korban itu inisialnya kita bikin dua huruf aja ya korban itu ide kemudian untuk kalau di di kode etik itu IM ya IM ya jadi terduga pelanggar ya atau kalau di pidananya tersangka ya IM sebenarnya kalau namanya itu IMPS ya IMSP tapi kita bikin dua huruf aja ya jadi sekali lagi penyebutan ya kalau di pidana itu tersangka tapi kalau kasus etiknya adalah terduga pelanggar jadi bukannya berbeda tapi memang penanganannya ini ada dua penanganan secara etik oleh di propam dan juga paralel penanganannya secara pidana oleh Boris Bogor jadi penyebutannya sudah tersangka ya Pak Nga Boris sudah tersangka oke oke silahkan Pak di bidung yang pertanyaannya terima kasih terkait pertanyaan pertama bahwa informasi yang terima oleh keluarga korban bahwa korban mengalami sakit peras nanti kami nanti kami nalami lagi karena belum ada dari kami yang menyampaikan hal seperti itu kemudian yang kedua terkait peristiwa terjadi ini IGD ini berada di rumah jadi tidak berada di TKP yang berada di TKP anak tersangka kemudian yang ketiga terkait dengan alasan menunjukkan senjata seperti tadi disampaikan bahwa korban datang ke TKP itu sudah larut sudah pagi di kurang lebih peristiwa ini hanya sekitar 3 menit lebih berempat menit jadi seketika korban datang kemudian tersangka IMS mengeluarkan senjata dari tas dengan tangan sini menunjukkan pada korban sudah senjata nah sorry dia hanya menunjukkan saja menunjukkan bahwa ada senjata baik yang lain Mbak Yona Mbak Lely satu lagi oke tiga Mbak Yona dulu menurut pengakuan dari IMS tersangka yang melakukan yang keleleng dan menutup senjatanya memang IG IGD itu tidak rumah tapi pengakuan MMS bahwa senjata itu adalah milik IGD ke pemilik pas pemilik Pak Lely 338 itu sudah berencana untuk 338 tidak berencana menurut pengakuan siapa dan menurut pengakuan dan rencana lebih dulu merapas hanya orang lain dengan kecematan sekian pokoknya itu saja Pak maksudnya ini kan dia tidak ada TKP tapi dia dikenai tersangka dan menempat 338 itu ingin menggantikan saja Pak kenapa kok bisa tersangka dan setelah lagi kalau memang itu kelelayan menembak hanya sekali tapi di titik di leher atau benar itu hanya sekali tembakan atau bagaimana itu diperdongkan seperti apa hasil silahkan Pak baik terima kasih terakhir dengan peristiwa sendiri karena sekalian bahwa peristiwa itu seketika jadi seketika ketika tersangka mengeluarkan kejahatan dari tas kemudian mengarahkan kepada korban kejahatan itu meletus sehingga pasal utama sebenarnya adalah kelalean kelalean mengakibatkan matinya orang nah kita lapis dengan pasal 338 terkait dengan bunuhan dan yang utama adalah tentang undang-undang darurat nomor 12 terlima satu karena itu acam undang kemanya paling tinggi ya tiga lagi cukup tiga lagi tiga lagi ya oke satu lagi enggak enggak bilang mabuk minum ya yang bilang mabuk ya jadi saya koreksi tadi ya tadi penjelasan tidak ada yang mengatakan mabuk minum minum ya jadi kita secara transparan di TKP itu betul tapi tidak tadi tidak dijelaskan ada yang mabuk tidak dijelaskan tapi kalau itu kesadaran dia berapa persen maupun saat jadi oke silahkan pak dir jelas baik terima kasih ini mas kita dalam rekan-rekan terkait pistol jatah ini bagaimana antara IMS dan IGD ini akan kita konfrontir lebih lanjut akan meminjamkan atau ada hubungan lain ini sedangkan mau kita konfrontir supaya lebih jelas dan kita nanti akan menduktikan dengan rekaman CTP kapan tersangka IMS datang ke IGD kemudian bagaimana prosesnya sedang kita lakukan langkah-langkah lebih sama kita memang sama personel baik ya rekan-rekan yang saya hormati kami sampaikan bahwa kasus ini masih berjalan ya artinya belum sampai final proses ini masih berjalan baik di etik prosesnya masih berjalan kemudian di penyidikan yang dilakukan oleh kongres bukur juga masih berjalan tentu ada tahapan-tahapan lainnya bisa jadi akan dilakukan rekonstruksi atau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik lain jadi kami akan sampaikan perkembangan daripada update daripada kasus ini sekali lagi dalam penanganan kasus ini komitmen Polri akan menindak tegas tidak ada toleransi bagi anggota yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran kami pastikan kasus ini berjalan sampai tuntas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup cukup